Halo semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel Youtubenya aku Marissa Hanayani apa kabar mams semuanya semoga baik-baik ya nah di video kali ini nanti itu sebenarnya aku mau belanja mingguan nih mams tapi sebelumnya ini aku mau bersih-bersihin dulu kulkasnya karena udah banyak banget salju esnya nah ini tuh kebetulan lagi mati lampu ya jadi lumayan cepet apa namanya cair gitu salju esnya karena freezer aku itu tutupnya udah nggak ada mam jadi cepet gitu kayak ada salju-saljunya nah ini aku mau bersih-bersihin dulu ya mam oke sebelumnya ini aku mau cek-cek dulu sisa apa aja di dalam kulkas aku tapi beneran ini udah habis banget stok bahan makanan di kulkas paling cuma ada itu serai nah itu serainya masih awet ya karena aku simpannya di freezer mam terus ini ada daun salam nah daun salamnya juga masih awet itu udah hampir tiga minggu mungkin karena aku simpannya juga di freezer nah itu juga masih ada sisa stok apa chicken katsu ya yang aku bikin itu minggu lalu masih ada belum habis hehehe terus itu ada bawang bombay nah bawang bombaynya aku pakenya irit banget karena lagi mahal nggak tahu deh kalau minggu ini nanti deh aku cek di pasar Hai nah itu kalau udah habis dipotong aku simpannya di kulkas mam jadi awet kalau di suhu ruang dianya pasti kering gitu ngerisut tapi kalau belum dipotong-potong aku simpannya di suhu ruang ya mam Hai terus ini ada sisa bawang bawang bumbu dasar merah ya mam nah bumbu dasar merah ini udah aku bikin dasar laku dua minggu lebih yang lalu ya dan itu masih ada dan masih awet banget nih mam nah pokoknya intinya kalau kita lagi masak bumbunya itu harus pakai banyak minyak ya karena minyak itu yang bikin awet mam itu sisa bumbu kari nggak salah nah ini stok cabeku juga masih ada nah itu juga masih bagus ya masih keras banget pokoknya aku simpannya cuma dialasin tisu terus tangkainya aku buang terus simpennya di paling bawah ya mam kalau bisa di cilernya itu di paling bawah gitu mam Hai pasti bakalan awet terus kalau kita ambil mau ambil cabeknya itu pokoknya tutupnya itu dilap dulu baru nanti kita tutup lagi mam jadi wap-wapnya diilangin dulu Hai itu sisa stok jamu yusi udah gitu aja sih kulkas kutelurnya juga udah mau habis nih mam jadi nanti aku sekalian aja mau beli Oke sekarang aku bersih-bersihin dulu kulkasnya ya mam hai hai oke yah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini list bahan-bahannya jadi enak ya jadi enggak ada yang kelupaan atau kurang gitu ya kalau udah dicatat seperti ini. Semoga aja enggak ada yang berubah. Kalaupun berubah ya harus tetap sesuai bahan-bahan yang ada di kulkas. Jadi enggak beli-beli lagi. Nah kemudian aku foto jadi biar enak ngeliatnya nanti di pasar. Jadi sebelumnya itu aku seringnya itu nulisnya di catatan HP gini loh mam. Nah jadi aku apa-apa dicatat di HP gitu ya. Jarang banget aku tulisnya di buku. Tapi kali ini aku mau kayak membiasakan diri gitu loh mam. Apa-apa ditulis di buku gitu biar enak ya. Mau pengeluaran atau apalah pokoknya tentang semua rumah tangga mau aku biasain nulisnya di buku. Nah seperti ini belanja mingguan, belanja bulanan. Nah itu belanja bulanan yang bulan lalu aku udah mulai. Terus ini yang bulan April, bulan ini. Nah ini udah aku tulis juga. Nah jadi itu udah aku tuliskan kebutuhan selama sebulan. Jadi aku nanti rencananya mau belanja satu bulan satu kali aja. Untuk belajar lebih hemat dan enggak over budget gitu loh mam. Oke nah ini aku udah selesai dari pasar. Ini belanjaan aku ya mam. Jadi ini mau aku beres-beresin dulu. Mau aku simpan ke wadahnya masing-masing. Nah ini dia hasil belanjaan aku mam. Udah aku simpan ke wadahnya masing-masing. Jadi tadi aku ada beli ayam nih mam. Satu ekor gitu. Nah lagi murah ya ayam. Cuma Rp19.000 per kilonya. Nah ini aku beli satu ekor. Terus aku bagi tiga. Jadi tadi itu enggak sampai Rp40.000. Terus ini cumi aku beli Rp15.000. Dan itu rencananya mau aku goreng tempung. Jadi udah aku bersihin gitu ya kulit-kulitnya. Terus tintanya juga udah aku buang. Nah ini udang yang agak besar itu aku beli Rp20.000. Terus yang agak kecil Rp5.000. Untuk udangnya aku kupas semua kulitnya mam ya. Karena anakku enggak suka yang ada kulitnya. Dan kemudian aku ada beli ikan nila. Dan ini ikannya rencana mau aku bakar gitu mam. Jadi aku minta si abangnya belahin dua. Nah jadi seperti biasa kalau ikan-ikanan dan ayam pokoknya ya. Aku cuci bersih terus perusin air jeruk nipis. Kemudian aku cuci bersih lagi mam. Lalu kemudian ini aku ada beli jagung nih mam. Nah untuk sayur-sayuran aku kali ini seperti biasa ya mam. Enggak dicuci dulu. Jadi langsung aku simpan aja ke wadahnya masing-masing. Tapi buat teman-teman mungkin yang khawatir atau gimana ya. Kalaupun mau dicuci dulu silahkan. Tapi yang penting habis dicuci itu dikeringkan sampai kering ya mam. Baru disimpan di wadahnya. Makanya aku tuh kayak kurang yakin habis dicuci itu bakalan awet ya mam. Jadi aku bismillah aja lah pokoknya. Terus itu aku ada beli wortel buncis. Nah pokoknya aku alasin tisu aja mam. Nah kacang panjang juga aku alasin tisu ya. Jadi semuanya nanti pasti aku cuci bersih sebelum dimasak ya mam. Terus aku ada beli cabai juga tadi. Nah itu aku pisahin cabai yang minggu lalu. Jadi nanti dipakainya yang minggu lalu dulu ya kayak gitu. Sama aku buang batangnya terus aku alasin tisu ya mam. Itu pasti awet banget. Terus kemudian aku ada beli tomat. Jeruk nipisnya udah aku pakai tadi untuk bersih-bersihin ikan dan lain-lain. Terus kecambah. Kecambahnya juga aku cuma alasin pakai tisu ya mam. Nah untuk sayur-sayur hijau aku cuma beli sawi dan bayam nih mam. Kemudian aku juga beli kentang, lengkuas, jahe, kunyit, bawang-bawangan. Dan untuk kentang dan bawang-bawangannya disimpan di suhu ruang ya mam. Itu bawang-bawangan aku beli 25 ribu loh mam. Setengah kilo. Jangan heran kalau disini emang mahal ya. Kalau bawang-bawangan cabai-cabean itu pokoknya mahal disini mam. Terus aku ada beli tahu 3 ribu, satunya tuh seribu. Nah itu aku rendam pakai air ya mam. Tahu itu bisa tahan sampai sebulan asal kita itu rajin mam ganti airnya gitu loh. Terus aku ada beli jeruk. Terus daun jeruk. Nah stok daun jerukku habis. Nah ini aku belinya jarang banget ya. Karena kalau mau awet itu pokoknya simpannya di freezer loh mam. Terus aku ada beli kol. Terus aku beli ada cabai rawit. Nah segitu aja 5 ribu ya mam. Jadi jangan heran. Ups itu cabainya belum aku potekin batangnya. Nah ini aku udah potekin batangnya. Terus aku alasin tisu ya mam. Jadi biar lebih awet. Terus aku ada beli blabu siam. Terong. Sama daun bawang. Itu cuma aku alasin tisu aja. Karena sedikit ya. Dan dipakainya juga mau cepat. Terus kemudian aku ada beli tisu dan gambas. Jadi minggu ini aku lebih banyak beli yang sayur-sayuran yang agak lebih tahan ya mam. Nah jadi itu dia belanjaan aku. Dan tadi itu aku bawa 250 ribu. Itu lebih ya mam. Nah ini aku perkirakan mau untuk seminggu lebih ya mam. Seperti minggu lalu. Ternyata itu 10 hari juga cukup loh mam. Nah ini semoga aja cukup juga untuk 10 hari. Oke sekarang aku simpan dulu nih mam ke dalam kulkas. Nah untuk lauk-lauknya aku simpan di dalam freezer. Usahakan sampai beku ya mam. Terus untuk bahan-bahan yang mau dipakai terlebih dahulu disimpannya yang di agak luar gitu mam. Nah ini freezer aku kecil ya. Tapi ya gitulah dimuat-muatin ya mam. Sebenernya aku tuh maunya nyetok makanan itu 2 minggu sekali gitu loh mam. Tapi ya gitu karena freezernya itu gak cukup. Jadi secukupnya aja lo gitu mam. Terus itu serainya aku simpan di freezer. Dan daun-daun aromatik aku simpan di freezer juga mam ya. Kayak daun salam, daun jeruk, serai. Sebetulnya lebih hemat tempat kalau pakai kayak plastik klip gitu loh mam. Dan lebih awet. Cuma aku gak ada. Jadi aku pakai wadah aja. Yang penting ditutup rapat. Lalu untuk di chiller di bagian bawah ya. Di bawah freezer gitu loh mam. Nah ini kan lumayan dingin ya. Jadi aku simpan bahan-bahan yang agak terbilang sedikit lebih awet gitu mam. Lebih tahan. Kayak labu air, jagung. Terus wortel. Apa? Terong gitu ya. Kol. Nah ini aku simpannya yang di bagian pertama di chiller itu. Karena disini lebih dingin ya. Suhunya. Terus di bawahnya itu baru aku simpan. Kayak daun-daun gitu mam. Nah sawi, kangkung, bayam. Kecambah. Itu apa ya? Oh itu jeruk. Terus cabai. Terus di bawahnya aku simpan tomat. Nah daun bawang. Ini daun bawang aku simpan di bawah ya mam. Terus itu ternyata suami pulang kerja tadi beli cabai mam. Tapi cabainya hijau-hijau. Lalu di bagian bawah karena wadahnya gak ada yang cukup. Ini aku simpan timun dan gambasnya di paling bawah bang. Tapi emang sebenarnya disimpannya disitu ya mam. Biar lebih awet. Oke selesai. Nah jadi seperti itu cara penyimpanan bahan makananku di dalam kulkas ya mam. Walaupun kulkasnya kecil, cuma satu pintu. Tapi tidak mengecilkan niatku untuk tetap food preparation. Dan semoga tetap istiqomah. Amin. Dan ini aku simpan bawang dan kentangnya di suhu ruang. Oke jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax